Intro Sahabat kece, wow luar biasa! Apriyani Rahayu kembali mencetak sejarah dalam dunia bulu tangkis Indonesia bersama pasangannya Siti Fadia Silva Ramadhanthi. Mereka sukses menembus babak final Badminton World Championships 2023 setelah 28 tahun, tak ada lagi ganda putri Indonesia yang mampu mencapai partai puncak di kejuaraan dunia. Terakhir kali pasangan yang mampu menembus lagak final kejuaraan dunia adalah pasangan Vin Narsih dan Lili Tampi pada tahun 1995. Jika ditarik ke belakang lagi, Indonesia memiliki satu pasangan lagi yang mampu menembus babak final kejuaraan dunia yakni pada tahun 1980 melalui pasangan Ferawati Fajrin dan Imelda Wiguna. Jadi Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanthi menjadi ganda putri ketiga Indonesia yang sukses menebus partai final dan memiliki kans atau peluang mencetak sejarah bagi Indonesia dengan menjadi yang pertama meraih medali emas Badminton World Championships 2023 jika meraih kemenangan di lagak final. Tampil percaya diri, enjoy, dan full senyum Apri Fadia kembali mampu menaklukkan para unggulan Pasca memulangkan unggulan dua Lee Sohee dan Baik Hana di babak 16 besar Kemudian unggulan kelima Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota di babak perbat final Mereka sukses memulangkan unggulan tiga di babak semifinal yakni pasangan Kim Soeyong dan Kong Hyung dari Korea dengan skor 2-1-9-22-20 Kemenangan Apriyani dan Fadia Diraih usai melakoni laga selama 52 menit dan mendapat perlawanan sengit pada game kedua Apriyani Rahayu sendiri pernah meraih medali purunggu kejuaraan dunia pada tahun 2018 dan 2019 bersama pasangan lamanya Gray Shapoli Jadi ini merupakan pencapaian tertinggi dalam karir bulu tangkisnya di kejuaraan dunia Lalasnya Apriyani Fadia jelas menjadi kebanggaan tersendiri bagi badminton lovers mengingat hanya mereka yang mampu menembus babak semifinal pada kejuaraan dunia 2023 dan berhasil menyelamatkan muka Indonesia sebagai negara kuat bulu tangkis Selanjutnya pada laga final Besok, Minggu 27 Agustus 2023 Apriyani Fadia akan menghadapi wakil kuat China yakni ranking 1 dunia Chen Kingchen dan Jia Yifan yang telah 3 kali meraih medali emas kejuaraan dunia yang di pada 2017 kemudian 2 kali berturut-turut pada 2021 dan 2022 Chen Jia menembus final ke 3 kali secara beruntun Usai mengalahkan junior mereka Wang Sushian dan Zheng Yu dalam 2 game langsung 2-1-14 2-1-16 pada babak semifinal Sementara satu wakil lainnya yang berhasil menembus final kejuaraan dunia 2023 hingga berita ini kami rangkum adalah ganda campuran Korea Seo Seongjai dan Cha Yujung yang berhasil mengalahkan pasangan Jepang Yuta Watanabe dan Arisa Higashino Seo dan Chai menang 2-1-15 dan 2-1-13 ini menjadi pencapaian pertama bagi pasangan Korea sepanjang karir mereka bermain bulu tangkis dengan menembus partai final kejuaraan dunia Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih torn